Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya, Rudi Kuniawan di mata kuliah Database Implementation SKR dan OSKL Nah, dalam persempatan kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai pelaksanaan ujian akhir semester ya ini kan ganjil 2021-2022 Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa saya ingatkan ujian akan dimulai sesuai jadwal yang sudah diedarkan oleh akademik Jadi, kita rencananya akan mulai untuk kelas pagi itu di hari Selasa ya tanggal mungkin 11 ya, besok Nah, kalau untuk kelas pas sore atau malam pas karyawan ya, jadi dimulainya hari Rabu tanggal 12 berarti ya jam disesuaikan dengan jadwal kuliah yang sudah kita laksanakan untuk kelas pagi jam 8 sampai jam 10 dan untuk kelas sore atau malam jam 19 sampai jam 21 Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan silakan Anda penuhi dulu tata tertib dan persaratan-persaratan yang sudah ditetapkan oleh kampus ya diantaranya Anda harus memiliki kartu ujian Nah, kalau kartu ujian itu tidak ada saya akan pending nilai atau Anda tidak akan diperkenankan mengikuti ujian Bagi rekan-rekan yang mau ujian di rumah, tetap Anda harus mengikuti tata tertib ujian Anda harus memakai seragam, ratasannya kemeja putih, berjaket alpamater karena mungkin terlihatnya hanya muka, jadi bawahannya sih bebas Tapi bagi Anda yang ingin memang bisa hadir di lab akan mempergunakan komputer lab itu lebih bagus jadi nanti bisa langsung bertemu dengan saya di laboratorium kampus ya Nah, sebagai informasi nanti Anda akan diberikan soal dan soalnya diambil dari kasus yang sudah dibagikan berdasarkan kelompok Untuk kasus kelompok satu, misalkan ini mengenai katalog obat di apotek ya bagi kelas pagi Kemudian kelompok duanya, misalkan katalog barang di toko ada yang jadwal kereta api, ada yang jadwal katalog paket wisata ada yang mengenai katalog buku di perpustakaan dan katalog paslas hotel Nah, ini silakan Anda sesuaikan Nah, apa yang akan harus dilakukan pada saat ujian Nah, Anda diharapkan sudah memiliki tools pengelola database-nya ya, yaitu MongoDB Kemudian Anda pun harus sudah menginstalasi drive MongoDB for PHP-nya Soal akan dibagi menjadi dua bagian Jadi yang pertama adalah Anda akan mengerjakan perintah common line ataupun boleh saja memakai DB compass tetapi Anda harus men-screenshot perintah dan hasilnya Nah, perintah dan hasilnya Anda tampung di MS Word ya Jangan lupa MS Word-nya diberikan ID lengkap NPM nama, kemudian kasus kelompok ya Pengerjaan soal boleh diacak Tetapi Anda tetap harus menuliskan nomor dan soal Jadi, sekali lagi saya tekankan Yang di-capture adalah bentuk perintah dan hasilnya Nah, misalkan bagaimana Anda memberikan perintah-perintah untuk menampilkan database Mengaktifkan database Ya, kemudian melihat data koleksi Menambah satu atau beberapa data Dengan apa Misalkan tanpa syarat ataupun dengan syarat Kemudian bagaimana cara menampilkan Data ya, yang sudah diisikan oleh Anda Kemudian bagaimana cara Anda mengubah sebuah data ya Kemudian Anda harus bisa juga menerapkan perintah-perintah agregasi Misalkan bagaimana menghitung total jumlah sebuah fit angka ya Lalu menghitung berdasarkan sebuah kriteria ya Menghitung total, menghitung rata-rata Mencari maxmin Nah, ini ada implementasi agregasi Nah, kalau Anda lupa silahkan Anda buka lagi ya Modulnya mengenai agregasi Kemudian Anda pun nanti diminta bagaimana Menampilkan sebuah data dari dua koleksi Atau dua tabel yang berbeda ya Dengan memakai misalkan Perintah klausa dolar look up Nah, ini agregasi juga sebetulnya Dan kemudian Nanti Anda akan memberikan Apa diberikan soal bonus Nah, ini Mengenai bagaimana Ini latihan 14 ya Jadi Anda Syukur-syukur sudah melakukan Implementasi pemograman PHP Momo Ya Jadi Silahkan Anda screenshot Pekerjaan Bagaimana implementasi Pemakaian database MongoDB Dengan pemograman PHP Nah, ini Menjadi soal bonus Nah, itu saja Mungkin ya Yang bisa saya sampaikan Silahkan Anda Persiapkan dengan baik Mudah-mudahan Apa hasil kerja keras Anda Membuahkan hasil yang maksimal Dan jangan lupa Buka selalu LMS Kerjakan tugas-tugas Yang masih belum selesai Mudah-mudahan Anda Bisa menambah Nilai-nilai yang memang Kalau di UTS Atau di UAS-nya Kecil Saya insya Allah Akan Memberikan Penghargaan Apresiasi terhadap Pekerjaan apapun Yang Anda kumpulkan di LMS Bagi Anda yang belum Mengumpulkan tepat waktu Ya, nanti akan saya Apa namanya Siapkan Tugas Pengumpulan tugas-tugas Selamat Ya Baik, itu saja Mungkin pengarahan Untuk seputar Ujian akhir Sekali lagi Selamat belajar Dan Mudah-mudahan sukses Terima kasih Sampai jumpa